Intro Halo semuanya, aku Bian, baik lagi di channel aku How are you guys? Gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Seperti biasa hari ini gue balik lagi buat ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan horror kalian Dan di episode 2 kali ini gue udah siapin 5 video penampakan Yang gak sengaja terekam kamera dashcam Atau kamera yang desain ditaruh di atas dashboard mobil Gak cuman aksi pencurian atau juga tragedi kecelakaan yang berhasil terekam Tapi juga penampakan makhluk-makhluk yang sulit untuk dijelaskan So langsung aja kunci kamar kalian Matiin lampu pake headset dan kita langsung mulai aja videonya Tapi sebelum videonya mulai, gue merekomendasiin sebuah game Yang belakangan ini lagi asik banget gue mainin Karena game ini gak cuman seru aja tapi juga bisa ngasilin duit guys Nama gamenya Wave's Ducks Gamenya sekarang lagi booming banget karena baru launching 6 bulan yang lalu Dan sekarang Wave's Ducks ini udah masuk top 10 NFT games paling hits Dengan penjualan 20 juta dolar per bulannya Gamenya seru dan simple banget dan buat memahami gamenya itu gak butuh waktu lama guys Jadi di Wave's Ducks ini misi utama kalian adalah ngumpulin digital ducks aka bebek-bebek ini Cara mainnya gampang banget Pertama kalian tinggal daftar dulu aja di link yang gue taruh di deskripsi Disitu kalian bisa daftar seperti biasa pake email kalian Abis daftar kalian bisa top up berapapun gue dapetin egg token Atau kalau misalkan pun kalian gak mau top up Kalian bisa ngikutin misi-misi yang ada di social mediannya Wave Ducks Gue dapetin egg token gratis Nah di dalam gamenya egg token yang udah kalian dapetin tadi Kalian bisa beliin telur yang nantinya bisa dihatch jadi bebek Kalau kalian udah punya 2 bebek Kalian bisa breed atau ternakin dan kalian bakal dapet 1 bebek baru lagi Nah dari breed ini kalian bisa punya kesempatan buat dapetin bebek dengan tingkat rarity yang tinggi Semakin tinggi tingkat rarity maka harga bebek itu semakin mahal Bahkan udah pernah ada bebek yang terjual sampai 1 juta dolar Wow gokil banget kan Selain itu kalian bisa dapetin pasif income dari bebek-bebek yang kalian punya tadi Sampai 200% per tahun Nah fitur yang paling baru dari Wave Ducks ini yang paling gue demen nih Dimana kalian bisa dapetin free egg token dari play to earn Duckworth battle di in-game nya Dan buat ikutan Duckworth ini kalian gak harus punya bebek Bahkan kalian gak harus punya egg token Caranya gampang banget yang pertama kalian harus join collective farm Terus kalian pilih salah satu NFT Ducks buat jadi mentor Yang bakal kasih kalian ability cards Tugas kalian disini untuk menyerang dan bertahan Sampai musuh kalian HPnya 0 Dan kalau kalian menang kalian langsung dapetin egg token gratis Dan kalau misalkan kalah sama sekali gak ada penaltinya Dengan fitur Duckworth ini kalian bisa hasilin egg token gratis secara non-stop Karena sama sekali gak ada batasannya So tunggu apa lagi langsung aja daftar berita sekarang Mainin gamenya dan mulai menghasilkan Kita mulai pembahasan video pertama kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So ada sekelompok ghost hunter dari Austria dari channel Pernoyeks Yang coba buat dateng ke sebuah jalan di daerah pegunungan di Jerman yang terkenal sangat angker Konon menurut warga di sekitar situ Dikenal sosok wanita berbaju hitam yang sering menampakkan diri ke orang-orang yang lewat jalanan disitu Dan sosok itu dikenal dengan nama Elizabeth Dan pas tim Pernoyeks ini coba untuk menelusuri jalanan di pegunungan itu malam hari Tiba-tiba ada sesuatu yang terekam jelas banget di kameranya So karena penampakannya yang cepet banget Kali ini gue pengen kalian jangan kedip untuk perhatiin video yang ini baik-baik Magunin Terima kasih tuli Di kolesterol Aditi Di kolesterol Di kolesterol Di kolesterol S Tidak di sini. Neree gittin Cemal? Ya ben mi yanlış gördüm? Ama bir şey vardı orada. Ben de bir şey gördüm gibi son anda sanki böyle... Aynen son. Dikkat et. Daha ışıkları çıkartma. Abi burada olması gerek. Baksana nereye gidecek? Baksana nereye gidecek? Salah satu anggota tim Paranoia kesini sadar dan ngeliat ada sosok wanita berbaju hitam yang berdiri di pinggir jalan. Dan seketika mobil mereka berhenti persis di depan sosok itu. Terus pas mobil mereka mundurin sedikit ke belakang, gak sampai 2 detik sosok itu udah ngilang guys. Dan sama sekali gak ada jejaknya. Sekarang gue pengen kalian perhatiin baik-baik proses ngilangnya sosok yang tadi. Sosok itu sempet ketutupan sama rangka mobil yang deket spion. Dan pas udah keliatan lagi di tempat cewek itu berdiri, sosoknya udah gak ada. So, menurut gue penampakan yang ini tuh epic banget ya. Mungkin ini adalah salah satu penampakan yang paling jelas dan paling creepy yang pernah gue bahas di episode Hormat. Entahlah tapi gue ngerasa kayaknya video yang ini bukan video settingan. Tapi gue juga pengen tau nih, gimana menurut kalian? Gak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video yang kedua ini. Video ini di upload oleh seseorang di Youtube. Dia cerita kalau beberapa waktu yang lalu pas Doi lagi OTW ke tempat camping di daerah Oklahoma, Doi nyetir sendirian malam hari. Dan karena udah mulai ngantuk jadi Doi tuh agak gak fokus sama nyetirnya. Di tengah perjalanan, samar-samar Doi tuh ngerasa kayak sekelibetan ngeliat ada orang yang berjalan di pinggir jalan. Karena Doi udah mulai ngantuk dan gak fokus nyetirnya jadi Doi tuh gak yakin sama apa yang Doi lihat. Apalagi di situ adalah daerah hutan dan jauh banget dari pemukiman warga. Makanya abis pulang dari camping itu, Doi langsung buru-buru buat ngecek rekaman kamera deskamp yang ada di mobilnya. Ada sosok berbaju putih panjang yang berjalan di pinggir jalan di tengah hutan. Tengah malam. So pastinya ini aneh banget ya. Ngapain ada orang yang pake baju aneh banget di jaman sekarang Doi berjalan sendirian di tengah hutan malam-malam. Entahlah gue yakin banget kalo penampakan yang tadi itu kayaknya bukan penampakan hantu deh. Bener-bener keliatan kayak orang dan sama sekali gak ada gelagat yang aneh. Disamping penampakan bajunya yang menurut gue cukup aneh ada orang pake baju kayak gitu di tahun 2021. Yang pertama mungkin aja yang tadi itu adalah seorang imigran yang coba buat masuk ke Amerika lewat perbatasan. Atau bisa jadi yang tadi itu adalah tersangka kriminal yang coba untuk melarikan diri. Atau kemungkinan yang terakhir bisa jadi yang tadi itu cuma hipster aja yang memang ya agak nyentrik dan hidupnya di tengah hutan. So kira-kira nih teori mana yang menurut kalian paling masuk akal? Cominible. Ada sebuah rekaman kamera deskam yang tiba-tiba viral yang jadi pembahasan netizen di Singapura. Video itu pertama kali diupload ke internet oleh seseorang bernama Jeremy Pas Doi lagi nyetir mobil sendirian ngelewatin Bukit Timahrut di Singapura. Coba deh sekarang kalian tonton dulu videonya. Bukit Timahrut di Singapura Bukit Timahrut di Singapura Sebuah siluat aneh yang tiba-tiba muncul di atas pembatas jalan. Dan itu sama sekali gak lazim. Pasalnya di Bukit Timahrut itu gak mungkin ada orang nyebrang. Bahkan kalian bisa lihat sendiri ya di samping-sampingnya itu sama sekali gak ada seber across. Kalau gue zoom sih dan gue perhatiin sosoknya, sosoknya itu kayak cewek yang cukup tinggi, pakai rok berwarna putih dan kayak pakai penutup kepala berwarna hitam. Dan gambarnya itu agak ngeblur meskipun gue slow-mo karena gambar ini diambil di dalam mobil yang jalan dengan kecepatan tinggi. Sampai sekarang pun sosok itu masih menjadi misteri dan sama sekali gak ada yang tahu sosok itu sosok apaan. Apakah bener penampakan hantu atau jangan-jangan cuma ilusi optik aja. Video yang berikutnya ini bukan merupakan rekaman dari kamera dashcam, tapi dari kamera salah satu penumpang yang ada di dalam mobil. Jadi satu hari ada dua orang yang lagi asik ikut road trip lewat jalur-jalur kecil di kaki gunung naik semacam mobil jeep gitu. Di mobil itu cuma ada dua orang yang nyetir mobil sama yang megang kamera video ini. Mereka kayaknya asik banget ngobrol selama perjalanan itu, dan video ini direkam cuma buat kenang-kenangan aja. Tapi pas mereka pulang dan lihat lagi rekaman video itu, mereka baru sadar kalau ada sosok lain yang ikut rekam di videonya. Dia bilang, Tunggih ya aku lakukan, You got the disease, But out of all the diseases.. I think you got the best one. Dia bilang, It's the only disease where you get to drink all the time. Dia bilang, She bilang, You go to a bar, You meet a girl.. Who's got the same diseases you do, Then you FUCK! That's bikin great to do. Kalau kalian fokus dan perhatiin di tengah-tengah video Pas kameranya itu dipending ke arah driver mobil ini Disitu sekelibetan kelihatan ada sosok besar berwarna hitam Yang kayak berlarian di semak-semak mendekat ke arah mobil ini Mereka berdua sama sekali gak sadar sama kehadiran sosok itu Dan baru tau pas mereka pulang dan lihat lagi rekaman video ini Mereka sama sekali gak tau itu sosok apaan Tapi yang pasti sosok itu ukurannya gede banget Karena ukurannya yang gak normal Mereka mulai mikir kalau bisa jadi yang tadi itu adalah Sasquatch Atau Bigfoot yang merupakan makhluk urban legend Yang dipercaya tinggal di hutan-hutan di Amerika Tapi menurut gue bisa aja yang tadi itu cuman beruang aja Gimana menurut kalian? So video yang terakhir ini gak kalah creepy sama video yang kita bahas pertama tadi Video ini pertama kali di upload ke internet oleh salah seorang pengguna Facebook dari Meksiko Suatu hari pas pulang kerja sendirian Doi nyetir ngelewatin sebuah jalan tol malam hari Malam itu Doi tuh kayak sadar Yang sekelibatan ngeliat ada sesuatu yang kayak lewat di pinggir jalan Tapi karena Doi ini udah boleh capek Jadi Doi mikir mungkin aja yang tadi itu cuman salah liat Atau karena Doi ini udah mulai gak fokus nyetirnya Jadi ya malam itu Doi pulang dan istirahat di rumah Besoknya Doi cek rekaman kamera deskamp yang ada di mobilnya Dan Doi shock banget Karena apa yang Doi liat semalam itu ternyata gak salah Kelihatan jelas banget ada sosok berbaju putih yang berlari cepat di pinggir jalan tol Dan kalian bisa liat sendiri ya situasi jalan tolnya itu lagi rame dan padet banget So pastinya lari-larian di pinggir jalan tol kayak gitu itu berbahaya banget Bisa-bisa Doi bakal keserempet mobil dan mokat So banyak yang percaya kalau sosok yang tadi itu bukan orang Melainkan penampakan dari arwah yang pernah mengalami kecelakaan dan tewas di jalan tol itu Oke guys that's it to the video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax